Halo guys, balik lagi sama gue Agin. Kali ini gue mau share 5 tips buat player baru Last Epoch. Langsung aja, pertama ini basic tapi masih banyak yang belum tau. Jadi kalau kalian mau teleport, kalian itu nggak perlu ke waypoint. Kalian bisa langsung pencet M dan klik kanan di lokasi yang kalian tuju. Kedua, side quest. Jadi buat nyari tau mana side quest yang penting, kalian bisa cek, pencet M, terus klik side questnya. Di sini kelihatan rewardnya apa. Kalian cukup kerjain yang ngasih kalian pasif poin sama slot idle. Selain itu, kalian bisa skip dan fokus kerjain quest utama aja. Ketiga, faction. Jadi di akhir story, sekitar chapter 9, nanti kalian disuruh milih salah satu faction. Ada Circle of Fortune sama Merchant Guild. Terus kalau kalian mau thread atau access option house, kalian wajib pilih yang Merchant Guild. Kalau kalian pilih faction Circle of Fortune, itu kalian nggak akan bisa access option. Karena factionnya lebih fokus ke solo player. Keempat, NPC Gambling. Jadi di kota itu ada NPC Gambling dan kalian harus jauhi NPC ini. Karena menurut gue nggak worth kalau kalian pakai gold buat beli barang di sini. Karena kedepannya gold bakalan dibutuhin buat beberapa konten. Kelima, Run of Ascendance. Jadi kalau di awal kalian dapet rune of Ascendance, itu langsung pakai aja. Karena efek dari rune ini adalah ngerubah item apapun jadi random unique item. Misal senjata kalian masih jelek dan kalian punya rune ini, kalian bisa langsung pencet F dan masukin jenis senjata kalian dan pakein rune-nya. Biar situ senjata kalian bakalan langsung berubah jadi random unique. Atau kalau kalian butuh sepatu unique, kalian bisa masukin sepatu apapun, nanti langsung jadi unique item. Terus yang pasti, unique item ini kalau di awal harusnya ngebantu banget buat progress leveling kalian. Oke, itu aja kelima tipsnya. Kalau video ini ngebantu, bisa kalian like, subscribe, dan share. Thank you guys. See you next time. Bye-bye.